Anjosio, sekarang aku mau nge-review drama Epic of a Celebrity on the Street Dan sebelum itu jangan lupa ya follow tweet Instagram aku, subscribe, like, and comment Jangan lupa dingin loncengnya ya biar update terus drama koreanya Drama ini bercerita tentang seorang gadis muda yang bertemu dengan superstar kelas dunia yang tak sengaja hampir membunuhnya Drama ini tayang di TV Oksusu hanya ada 10 episode aja Cerita bermula dari Lyon Su yang sedang berjalan di sebuah lorong tak sengaja melempar sepatunya lalu mengenai kepala Kang Joon Hyuk Kang Joon Hyuk seorang artis kenal dengan bayaran yang sangat mahal untuk satu iklan produk yang akan dibintanginya Sementara Lyon Su hanya bekerja sebagai pegawai kontrak dan harus bisa meyakinkan Joon Hyuk untuk menjadi model iklan di perusahaannya Padahal Lyon Su hanya sebagai pegawai kontrak harus melakukan semua pekerjaan dan tak menerima gaji dari perusahaannya Saat Lyon Su mengalami kemalangan di kantor, ia juga tak sengaja membuat Joon Hyuk terkapar di jalan Ia ketakutan menjadi seorang pembunuh akhirnya membawa Jo Hyuk ke rumahnya agar tak dilaporkan oleh polisi Tapi Joon Hyuk malah membuatnya menjerita karena gaya hidup selebriti dan juga pemilih terhadap pangkanan Lalu berhasil ke Hyuk Hyuk menutupi kejahatannya dan bisa membuat dirinya tak bersalah Komentar gue sama dram ini awalnya gue pikir kayak kriminal gitu soalnya kayak di depannya itu pembunuhan gitu Tapi setelah nonton dramanya tuh kocak banget Apalagi tuh banyak adegan scene sengayal yang bikin gue ngekak tiap nonton Konfliknya juga dapet banget gitu Terus actingnya Sung Hoon juga dapet jadi disandra dengan tangan dan kaki diikat Walaupun menurut gue banyak yang gak masuk akal tapi ya lumayan lah buat ditonton untuk yang nge-refresh otak banget gitu Terus ada scene kayak misalnya tuh yang gak masuk akal tuh kayak narik badannya Sung Hoon yang besar Sepanjang jalan gitu Terus apalagi rumahnya kan naik ke atas tuh kayaknya gak masuk akal banget Tapi disini tuh si ceweknya dianggap kayak dubung Sun kali ya Scene yang gak masuk akal lagi adalah waktu Sun Hoon tuh harus tangannya diikat pake rantai gitu Dan itu cuma dibuka kayak ke toilet doang kayaknya Dan itu kalau dinyata kayaknya gak mungkin banget ya itu udah namanya penyiksaan banget sih menurut gue Kayaknya itu gak mungkin dalam kehidupan nyata ya Tapi gue suka tuh ada rumahnya Jung Soon yang ada di atap tuh gayanya masih kuno Tipenya tuh masih tabung jaman dulu banget gitu Gue bener-bener gak nyesel banget sama drama ini Walaupun sampai episode 7 tuh belum ada hot kissnya si Sung Hoon Karena memang Sung Hoon tuh terkenal dengan adegan kissnya gitu ya Tapi kalau kalian mau ngeliat drama dengan game penyajian beda Tonton deh drama yang ada di Oksusu Karena menurut gue style penyampaian dramanya tuh beda banget Sama yang selama ini gue tonton dari TV kabel lain atau dari TV nasional Korea Buat kalian yang pengen tau nontonnya ada dimana silahkan cari ya di Google Dengan keywordnya download I pick up a celebrity on the street atau I pick up a star on the street Nanti tuh banyak banget link-link disana tentang download drama ini gitu Dan kalian download lah disitu Kalau untuk yang streaming gue belum dapet info nya dari mana Karena memang ini tuh TV di Oksusu tuh agak beda sih ya kayaknya gitu Jadi mendingan download aja menurut gue Lo gak akan nyesel buang-buang kuota lo untuk nonton drama ini Oke sekian bahasan gue tentang drama I pick up a celebrity on the street Semoga kalian suka ya dengan reviewnya Jangan lupa kasih komen dan jempolnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa